Tim gabungan TNI dan Polri juga melakukan sterilisasi di tiga gudang logistik surat suara di kota Jambi. Sterilisasi pendukung upaya pengamanan persiapan pilek dan pilpres 2019 di Jambi. Puluhan petugas yang terdiri dari personil Kodim 0415 Batanghari dan tim Sabara Polresta Jambi melakukan patroli dan sterilisasi gudang logistik penyimpanan surat suara. Gudang penyimpanan logistik surat suara di kawasan Taman Rimba ini diperiksa oleh petugas. Saat diperiksa, sejumlah petugas tengah melipat surat suara. Selain di kawasan Taman Rimba, tim juga memeriksa gudang penyimpanan surat suara di Kota Baru dan KPU Kota Jambi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan kaptip mas dan teror ke ruang penyimpanan surat suara. Selain patroli, Polresta Jambi juga siagakan 10 persadil kepolisian untuk siaga amankan gudang penyimpanan surat suara. Alhamdulillah untuk sementara dari 3 lokasi yang kita cek malam hari ini, situasinya aman, namun demikian berkait dengan logistik. Memang ada beberapa surat suara yang memang belum seluruhnya masuk ke kotak suara yang ada. Jadi ada harapan dari kita, Pak? Ya harapan dari kita, harapannya dengan setempat mungkin seluruh kuat suara itu sudah masuk ke kotak suara semua dan siap untuk kita geser pada hari 2 ataupun hari 1, hari 8. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan.